Nyaris 10 tahun sodara menjadi oposisi, Partai Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, Maruf Amin, setelah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurtu Yodoyono atau AHY ditunjuk menjadi Menteri ATR BPN. AHY mengaku Partai Demokrat sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sebelum pemilu 2024 berlangsung. Lantas apa yang menjadi alasan AHY menerima pinangan Presiden Joko Widodo? Berikut petikan wawancara dari Jurnalis Kompas TV di Ponur Mahagia dan juga Ganiyar Febrian bersama Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yodoyono. Selama kurang lebih 10 tahun Partai Demokrat menempati posisi sebagai oposisi, tetapi hari ini posisinya berubah dan bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju ataupun Kejajaran Pemerintahan. Lantas apa sebenarnya alasan dari Partai Demokrat berubah haluan? Kita akan langsung tanyakan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yodoyono. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Mas karena sudah dilantik sebagai Menteri ATR BPN. Tetapi yang menjadi pertanyaan publik Mas, apa sebenarnya menjadi landasan ataupun alasan utama pada akhirnya Partai Demokrat berubah dari oposisi dan bergabung ke pemerintah? Iya, yang jelas sebelum pemilu dijelenggarakan kami secara de facto sudah berkoalisi, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mengusung Capres, Cawapres, Prabowo, Gibran. Dan Alhamdulillah pemilu sudah kita gelar dan laksanakan walaupun masih sementara penghitungan yang dilakukan oleh KPU masih terus berjalan, kita hormati itu semuanya, tetapi pasangan yang kami usung itu meraih angka yang sangat baik, menang secara menentukan. Dan ini sebuah perjuangan bersama dan Demokrat ada bersama dengan Koalisi Indonesia Maju sebelum pemilu. Oleh karena itu ketika Bapak Presiden Joko Widodo meminta sekaligus juga tentunya mengharapkan Partai Demokrat bergabung dengan pemerintahan di sisa 8 bulan. Kabinet Indonesia Maju jilid kedua 2019 hingga 2024 ini, maka bagi Partai Demokrat ini sebuah peluang yang baik. Karena dari awal Demokrat ingin berkontribusi dalam pemerintahan, kita ingin berjuang di parlemen tapi juga berjuang di jajaran eksekutif. Tetapi selama 9 tahun kita juga tahu komplikasi dan secara politik dinamikanya luar biasa, Demokrat belum bisa masuk dan belum bisa bergabung. Dengan pemerintahan dan itu wajar dan itu sesuatu yang menurut saya juga sehat. Oleh karena itu apa yang terjadi hari ini Demokrat secara resmi, secara formal masuk bersama pemerintahan Presiden Jokowi menurut saya juga bagian dari apa yang kami perjuangkan. Karena kami ingin melanjutkan segala sesuatu yang sudah baik sambil terus menjadi bagian solusi jika ada isu-isu yang perlu kita perbaiki dan sempurnakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa Partai Demokrat sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sebelum pemilu. Nah apakah ketika persepsi masyarakat terbentuk bahwa ini semacam hadiah bagi Partai Demokrat karena telah sukses membawa Prabowo Subianto menang, ini bisa diterima oleh Mas Ahai atau tidak? Saya tidak melihat seperti itu karena nanti terlalu banyak asumsinya atau peraduganya. Saya khawatir menjadi kesana kemarin. Yang jelas ini komitmen yang dihadirkan oleh Presiden Jokowi Dodo yang juga ingin melibatkan Demokrat dalam pemerintahan beliau. Dan ini adalah masa-masa yang penting karena transisi ke pemimpinan nasional 2019-2024, 2024-2029 itu perlu dilakukan secara seksama. Dan kita tahu insya Allah Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden 5 tahun ke depan, perlu ada sebuah transisi dari strategi, kebijakan, program, dan kami bersyukur kalau Demokrat dilibatkan. Dan dengan bergabungnya kami ke pemerintahan artinya Demokrat dilibatkan dalam sebuah transisi ke pemimpinan bangsa yang juga meyakinkan mengawal ini sukses sampai dengan akhir dan mengawali pemerintahan 5 tahun ke depan juga dengan baik. Terakhir Mas, singkat saja pesan dari Presiden di 8 bulan ini, Menteri ATR, BPN, gebrakan apa yang akan dilakukan? Tentu kalau berbicara secara realistis, 8 bulan, gebrakan-gebrakan yang dibayangkan itu, saya rasa kita lebih fokus pada menuntaskan segala sesuatu yang telah dikerjakan selama ini. Saya saat tadi malam juga meminta pandangan dan juga masukan-masukan dari Pak Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR dan BPN sebelumnya, termasuk juga tadi Pak Presiden Jokowi secara khusus menitipkan 3 hal utama. Yang pertama bagaimana kita memperluas secara masif sertifikasi elektronik, mencegah terjadinya ketimpang tindihan dan juga kasus-kasus permasalahan yang dihadirkan oleh para mafia tanah termasuk oknum-oknum yang memang harus didisiplinkan dan ditertibkan. Yang kedua bagaimana kita bisa mengawal terus ada revisi PP yang ditujukan terkait dengan HGU Carbon Trading. Dan yang terakhir kita ingin mencapai target 120 jutaan bidang untuk PTSL. Nah ini semua perlu kepemimpinan, perlu manajemen, saya hadir tentunya dengan spirit itu, saya akan belajar cepat, insya Allah akan segera mencari informasi secara lengkap dalam hari-hari atau minggu-minggu depan ini. Dan sekaligus secara paralel bekerja di lapangan, karena saya ingin meyakinkan itu sukses. Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, terima kasih waktu itu. Selamat bertugas Mas. Itu tadi saudara perbicaraan kami dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga merupakan Menteri ATR BPN yang baru dielantik oleh Presiden. Tentu kita akan lihat selama kurang lebih 8 bulan ini gebrakan apa yang kemudian akan diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat yang selama kurang lebih 10 tahun ini menjadi oposisi. Tetapi hari ini resmi berada di jajaran pemerintahan. Saya Dipun Ruhbage dan Judukamera Ganyara Febrian, Kompas TV, Jakarta.